Hari ini tanggal 10 Agustus hari Rabu 2022 ya Jadi kemarin malam itu beritanya langsung dari kajeri ya Hai halo semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Amora Sayang Yeay Tadi aku tuh senang banget ya guys hari ini tuh ya tentunya bukan hanya aku yang seneng Kalian semua juga pasti seneng banget karena hari ini aku tuh mau sharing lagi ke kalian semua Tentang durasi karantina terbaru di Hongkong tentunya ya Jadi buat kita semua yang ada di Hongkong ataupun dimanapun kalian berada Kalian itu berbahagia lah Karena sekarang durasi karantina yang tadinya 7 hari itu menjadi 3 hari loh ya guys Jadi seneng banget gitu loh ya aku tuh seneng-seneng banget dan aku tuh berdoa gitu loh ya Semoga secepatnya aku tuh bisa pulang cuti ke Indonesia dan balik lagi ke Hongkong gitu loh ya Seperti itu doaku sih ya Tapi aku juga belum tau sih cuti aku tuh kapan mudah-mudahan sih secepatnya ya Jadi biar aku bisa cepat balik lagi ke Hongkong juga gitu loh ya Tapi aku juga gak akan ngomong disini sih sebetulnya itu rahasia Kejutan aja lah ya Jadi buat kalian yang mau pulang cuti ke Indonesia silahkan cepetan cuti ya Terus buat kalian yang mau terbang ke Hongkong silahkan cepetan terbang Dan buat saya ya masih ada di Indonesia yang menemukan terbangan atau mau ke Hongkong semoga kalian dapat majikan yang baik ya Dan betah di Hongkong di jaman betah ya di Hongkong Semoga gak ada yang gak betah yang tadinya dulunya itu kayak satu kontrak ya jadinya dua kontrak-tikok kontrak bahkan seterusnya gitu loh Itulah yang terjadi kenyataannya Nah ini tuh sebetulnya sih beritanya itu sudah Sudah disiarkan beberapa hari yang lalu ya Terus kayak di TV-TV Hongkong juga Terus kayak di Facebook-Facebook juga Sama media sosial lainnya itu sudah diedarkan gitu Cuman aku tuh memang menunggu apa sih namanya pemberitahuan dari KJRI-nya langsung Kalau KJRI-nya belum mengeluarkan aku tuh masih kayak apa ya Belum berani bikin konten gitu loh ya guys ya Jadi biar lebih akurat aja ini tuh bener atau enggaknya gitu loh ya Jadi aku tuh nunggu dari KJRI gitu loh ya Dan sekarang aku tuh kemarin malam itu Lihat apa sih Facebook-nya KJRI itu ada pemberitahuan durasi karantina terbaru di Hongkong gitu loh Yang tadinya tujuh hari itu menjadi tiga hari Jadi seperti itu ya dan buat kalian yang gak masih penasaran atau Nyangkanya aku ngadang-ngadang ini aku bacain loh ya guys ya Sebentar ya Tapi ini tuh durasi karantina terbaru itu memang Apa sih namanya Kalau dulu itu kan tujuh hari itu kan di hotel ya Tapi kalau sekarang itu cuma tiga hari di hotel Nanti empat hari ini itu karantina mandiri di rumah gitu loh ya guys Dan bisa pepergian juga gitu keluar rumah Tapi masih tetap dalam pengawasan medis dan pakai Kayak semacam jam tangan apa itu ya jam tangan medis lah Jadi tetap dalam pengawasan medis gitu loh ya Nah jadi seperti itu tapi bisa ke apa keluar lah kayak ke supermarket atau kemana gitu yang tidak diperbolehkan itu hanya ke bar Dan apa ya bentar ya aku lihat dulu ya guys ya Nah ini aku lihatin ya guys ya Jadi aku lihat langsung dari KJRI Hongkong ya KJRI Hongkong Ini tuh kemarin malam ya pemberitahuannya ya Di uploadnya gitu Tanggal nah ini dia 22 jam yang lalu ya Ini aku bacakan ya guys ya langsung saja Biar kalian gak penasaran lagi Biar kalian juga seneng gitu loh ya Aku tuh seneng banget tau gak sih Aku kenapa pakai kacamata kalau baca di HP itu memang aku terus pakai kacamata ya Soalnya gak kelihatan gitu Nah ini ya Kebijakan pemerintah Hongkong terbaru terkait karantina bagi pendatang luar negeri Termasuk Indonesia Keren mantep Mulai Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Pendatang yang tiba di Hongkong dari luar wilayah Tiongkok Harus menjalani 3 hari karantina Wajib di hotel karantina Dan 4 hari pengawasan medis di rumah Atau akomodasi lain dengan ketentuan sebagai berikut A Hari ketibaan dihitung sebagai hari ke 0 B Wajib melakukan tes antigen setiap hari sampai hari ke 10 setelah ketibaan Jadi mengerti ya guys ya Kalau kalian kurang mengerti kalian boleh komentar di kolom komentar C Wajib tes PCR pada hari ke 0 dan hari ke 2 di hotel karantina D Wajib tes PCR pada hari ke 4, ke 6, dan ke 9 Di pusat tes komunitas atau klinik atau dokter terdaftar Jadi seperti itu ya E Bila seluruh hasil tes negatif kode kuning dalam lift home safe akan aktif sehingga harus melanjutkan karantina E Selama 4 hari pengawasan medis pendatang diperbolehkan keluar rumah atau hotel Menggunakan transportasi umum ke tempat kerja, supermarket, mall, serta pasar Namun dilarang berkunjung ke tempat-tempat yang beresiko tinggi Seperti restoran dan bar Atau tempat karaoke Tempat karaoke atau taman bermain Dan sebagai berikut Oke, setelah selesai masa pengawasan medis Lift home safe secara otomatis akan menunjukkan kode biru lagi Jadi seperti itu loh ya guys ya Yang kedua, syarat dokumen untuk kedatangan ke Hongkong bagi pendatang dari Indonesia Wajib membawa dokumen surat hasil negatif tes PCR COVID-19 dalam bahasa Inggris Yang sampelnya diambil 48 jam sebelum jam keberangkatan dan harus mencakup tata identitas diri sesuai paspor Jadi seperti itu ya Wajib membawa dokumen sertifikat vaksinasi lengkap dosis 1 dan 2 atau dosis ketiga C Wajib membawa bukti pemasanan lokasi karantina yang ditetapkan pemerintah Hongkong yang tercantum di halaman Dan nanti linknya aku taruh di deskripsi ya D, mengunduh dan menggunakan aplikasi lift home safe Jadi aplikasi lift home safe ini kalian harus download dulu ya Karena mau masuk kemana-mana itu harus pakai aplikasi lift home safe Aku juga seperti itu Kalau masuk ke restoran kemana-mana itu harus ada aplikasi lift home safe Jadi harus itu gitu ya Udah, jadi seperti itu Kalau nggak ada aplikasi itu nggak bisa masuk kemana-mana Jadi seperti itu loh ya guys ya Mengisi dan melengkapi informasi di deklarasi informasi kesehatan dan karantina pada tautan Jadi nanti tautannya aku juga tulis apa sih di deskripsi ya Untuk mendapatkan QR kode sebelum check-in keberangkatan Jadi sudah paham ya guys seperti itu ya Kalian itu nanti boleh kerja boleh kemana-mana lah Cuman yang nggak diperbolehkan itu ya Ke karaoke ya Atau ke tempat yang berisiko tinggi seperti karaoke dan bar dan taman bermain gitu loh ya Jadi itu yang dilarang ya Tapi kita masih boleh pergi kemana-mana Jadi senang banget aku tuh Udah dulu ya kacamatanya ya Aku udah nggak baca Aduh aku tuh kayak gitu sih ya Oke guys jadi seperti itu ya Semoga info aku hari ini bermanfaat buat kalian semua Dan semoga kita semua tetap semangat Oke guys sampai disini dulu ya info aku hari ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan tentunya kalian semua itu senang banget kan Ya kan aku juga senang banget loh Ya ampun aku tuh dari kemarin ya Apa ya Senyum-senyum sendiri Ya Allah ini tuh bener nggak sih gitu loh ya Ada berita-berita itu di TV Terus media sosial lainnya gitu loh Cuman aku tuh kayaknya tuh Belum terlalu percaya gitu loh ya Kalau KJRI belum mengeluarkan peraturannya gitu loh Terus KJRI tuh ngeluarin aku tuh pantengin aja Aduh itu nggak akan berkaitan sih gitu loh ya Terus eh ada itu malam itu ya Oh yaudah deh nanti besok aku bikin apa sih namanya konten Terus aku juga kan ngomong ke bos aku ya Aku bilang ini durasi karantinanya sudah dikurangkan Nih aku bilang kamu boleh kan Aku pulang cuti aku bilang gitu Terus dia bilang sih Iya oke cuman nggak tau juga sih kabar ngapanya ya Aku juga nggak akan memberitahukan disini Itu masalah pribadi aku sendiri ya guys Jadi mohon maaf ya Oke ya guys sampai disini dulu ya Dan buat kalian yang baru bertabung Atau baru menemukan channel aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dong Terima kasih Bye bye Oh ya untuk harapan kedepannya Aku tuh berdoa ya Semoga karantina ini cepat dihapus semuanya Dan nggak ada karantina-karantina lagi Biar kita lebih bebas dan lebih enak ya Nggak pusing mikirin biaya karantina Dan lain-lain gitu loh Pengen bebas seperti dulu ya Nggak ada karantina Terbang ke Hongkong masuk ke rumah majikan Itu kan lebih enak ya Jadi seperti itu ya Dan semoga virus corona atau COVID-19 ini Juga cepat musnah dari muka bumi ini ya Dan kita bisa bebas masker Tapi ya nggak apa-apa juga sih ya Masker itu sebetulnya sih Bagus untuk kesehatan ya Kemana-mana biar kita nggak kena Polusi gitu loh ya Jadi lebih enak aja Lebih nyaman gitu loh ya Oh ya sebetulnya sih Aku sendiri juga belum tahu ya guys Apakah aku nanti pulang cuti atau pulang lepas gitu Soalnya ini tuh terbantung Majikan aku Apakah dia berhasil Mencari pengganti aku Atau nggaknya gitu Kalau dia berhasil mencari Mencari pengganti aku Otomatis berarti aku bisa pulang lepas Indonesia dan stay di Indonesia gitu loh ya Kalau dia masih belum berhasil Mendapatkan pengganti aku Paling aku tuh pulang cuti ya Biasanya sih aku tuh 3 minggu dikasihnya ya Tapi kalau yang sekarang Kayaknya sih aku minta lebih ya Nggak 3 minggu Soalnya aku udah lama Nggak pulang Jadi mungkin pengennya sebulan gitu ya Kalau dikasih itu juga ya Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa Yang penting aku bisa cuti Indonesia Terus balik lagi ke Hongkong Sebetulnya sih aku sendiri juga masih bertanya di Hongkong ya Jadi ya Aku belum Belum siap Gimana ya Maksudnya tuh Belum siap lama-lama di Indonesia gitu loh ya Aku tuh paling 3 minggu lah gitu loh Terus nanti balik lagi ke Hongkong Jadi seperti itu Doain aja ya guys ya Semoga dilancarkan semuanya Karena aku sendiri juga Sampai sekarang ini tuh Belum ada keputusan dari bos aku Apakah dia Mau Mulangin aku seterusnya Atau ngasih cuti Atau gimana Aku juga belum tau ya guys ya Jadi Ya belum tau gitu loh Belum ada obrolan yang gimana-gimana Karena memang kondisinya itu masih seperti ini gitu loh ya Jadi Mungkin dia sendiri juga bingung Aku sendiri juga mau nanya tuh Gimana gitu loh Padahal ini tuh Kalau memang dia mau cari penghati aku tuh Harusnya sih dari sekarang Jangan mepet gitu loh ya Apalagi sekarang kan susah banget Nyari apa sih Kayak pembantu itu kan susah Gak kayak dulu gitu loh ya Apalagi sekarang Jamannya covid-19 itu kan Biayanya juga lebih mahal lagi Gak seperti dulu-dulu lagi Sekarang harus butuh biaya yang sangat banyak Apalagi ada karantina ya kan Dan semoga sih Karantinanya cepat dihapus ya Itu saja sih ya doanya ya Dan covid-19nya cepat musnah Dari muka bumi ini Kita berdoa bersama ya guys ya